Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Uji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Atas berkat dan rahmat ilah sehingga saya dapat mengerjakan sebuah sini Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW Baik langsung saja Ada pun materi yang akan saya jelaskan yaitu Manfaat pembelajaran berbasis informasi teknologi di sekolah Yang pertama, informasi teknologi dalam pembelajaran Teknologi pembelajaran terus mengalami perkembangan seiring perkembangan saman Dimana dalam pelaksanaan pembelajaran Sehari-hari teknologi informasi dan komunikasi sering dijumpai oleh teknologi audio, video, serta internet Dimana internet merupakan alat komunikasi yang murah dan memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih Dan kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan terjadinya proses pelajar mengajar jarak jauh atau e-learning yang menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik Kedua, yaitu manfaat informasi teknologi Pertama, arus informasi tetap mengalami setiap waktu tanpa ada batasan waktu dan tempat Kedua, kemudahan mendapatkan resource yang lengkap Dan yang ketiga, aktivitas pembelajaran pelajar meningkat Kempat, daya tampung meningkat Dan adanya standardisasi pembelajaran serta meningkatkan learning outcomes baik kuantitas maupun kualitas Next, manfaat informasi teknologi dalam pembelajaran Yang pertama, presentasi, demonstrasi, virtual experiment serta kelas virtual Selanjutnya, e-learning Learning adalah satu aplikasi untuk pembelajaran jarak jauh yang memberikan kemudahan akses bagi penyelenggara pendidikan dan peserta didik tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu Oleh karena itu, dengan sistem pembelajaran e-learning ini akan mengurangi biaya operasional pendidikan Seperti biaya pembangunan dan pemeliharaan gedung, transportasi, alat tulis-menulis, buku, dan sebagainya Tidak berbatas oleh waktu Serta peserta didik dapat memilih topik atau bahan aja sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya masing-masing Bagi peserta didik juga, mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran Atau memecahkan soal-soal dapat meminta bantuan kepada instruktur secara interaktif Next, fasilitas di internet yang dapat digunakan untuk pembelajaran Yang pertama itu pembelajaran Synchronous Yang mana telekonferens, meet-meeting, serta chatting Yang kedua pembelajaran S-chronous Yang pertama, Masek, Bart, MyLink, Leads, serta www Next, aplikasi pembelajaran berbasis web di labus berbasis web Yang pertama, Forum Diskusi Elektronik Kedua, Bahan Kuliah Online atau Buku Ketiga, Ujian Bebasis Komputer Dan yang terakhir, Potensi TI Dalam pendidikan, yang pertama perluasan kesempatan pendidikan Meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas pembelajaran Serta meningkatkan kualitas pengajaran Dan juga formulasi dan fasilitasinya Menerampilkan mempertahankan life long learning Atau belajar seumur hidup Next, meningkatkan perancanganan dan manajemen kebijakan Serta memajukan hubungan masyarakat Itulah tadi hasil presentase yang dapat saya jelaskan Al-Abi dan Qurannya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!